Intro Mengapa strabismus pertama? Mesti tahu dulu strabismus. Strabismus itu kondisi mata yang tidak simetris. Nah, kondisi mata yang tidak simetris ini ada anjuran bahwa sebaiknya kita semua bisa mendeteksi. Jadi caranya tes Hirsberg, tesnya sederhana kok. Semua pasti bisa. Kenapa mata strabismus bisa terjadi? Kenapa mata deviasi atau mata juling itu bisa terjadi? Yang jelas secara spesifik yaitu ada gangguan fusi, baik secara fusi sensorik maupun fusi motorik. Jadi fusi motorik itu misalnya adalah gangguan pada otot bola matanya, entah karena suatu kondisi kelumpuhan otot, suatu kondisi di otak yang menyebabkan ototnya lumpuh. Sementara fusi sensorik adalah kegangguan dari matanya sehingga tidak mampu melihat dengan baik. Jadi itu bisa saja misalnya karena ada kelainan di retina, atau bisa juga pada gangguan ukuran kacamata, gangguan refraksi yang besar, atau pada katarak pada salah satu mata. Berbagai macam penyebab yang ujung-ujungnya adalah gangguan pada fusi sensorik maupun fusi motorik. Penanganan strabismus macam-macam ada yang penanganan dengan cara non-bedah maupun dengan cara bedah tergantung derajat dan tipenya. Tata laksana non-bedahnya misalnya pemberian kacamata, atau tutup mata sebelah, patching, atau latihan ortoptik, atau penanganan kondisi mata yang gangguan sensoriknya di mana misalnya kalau ada katarak, katarak yang perlu diangkat, dan lain-lain. Kemudian bisa juga sampai operasi bedah. Apakah bisa sembuh secara normal, sempurna? Mungkin tidak. Tapi yang perlu kita tahu adalah tujuan tata laksana strabismusnya apa? Individu dengan strabismus akan mengalami gangguan penglihatan binocular tunggal, atau gangguan binocular single vision. Jadi tujuan tata laksananya adalah agar individu dengan strabismus dapat lagi mendapatkan fungsi penglihatan binocular tunggal, walaupun mungkin masih ada strabismus latennya. Kemudian tujuan berikutnya misalnya itu tidak tercapai, mungkin tujuannya adalah tujuan secara kosmetik, yaitu secara fisik tampilannya matanya terlihat lurus. Sayangnya strabismus tidak bisa dideteksi sejak kehamilan. Jadi pemeriksaannya dengan tes Hirschberg tadi, yang kita perlu tahu adalah bahwa strabismus atau mata deviasi itu seharusnya sudah tidak ada pada anak usia 6 bulan. Jadi kalau ada anak usia 6 bulan atau lewat dan posisi matanya tidak simetris, itu wajib periksa ke dokter atau cari tahu penyebabnya apa. Dan bahkan bila deviasinya atau julingnya konstan sejak usia 2 bulan dan selalu juling, itu perlu diperiksakan. Jadi kitanya sebagai orang tua, sebagai wali, anaknya mesti bisa mendeteksi mata anak-anak kita atau mata kerabat kita, ada judinya atau ada strabismusnya atau tidak.